Um... Umbun buaswah Tad samitur warinyam Bargo dewa syadinahi Deyoyuna prajodayat Om Swastiastu kembali lagi di channel Sati Dharma Chandra Halo menguwi Badung Astunggara Saat ini Santi berada di Pura Kerban Langit Nah Pura Kerban Langit ini adalah salah satu favorit Pura Yang Santi sering nangkil di sini Karena di sini adalah tempat melukat juga ada bejinya Terus ada goanya juga untuk persembahyangan Dan memang kalau Santi rasakan vibes untuk meditasi itu sangat cukup bagus Nah pas waktu Santi masuk ke sini itu lebih apa ya Sosok yang terlihat adalah sosok ular besar yang seperti naga Yang mungkin seperti ini Terus tadi Santi konfirmasi sama beliau Pak Mangkunya Ada nggak sosok tersebut Ternyata beliau ada yang memang sebagai penjaga yang ada di Pura Kerban Langit Seperti itu Kak Tidak hanya itu Ada juga sosok kuda hijau Kuda hijau Terus ada juga sosok macan loreng Jadi ada tiga sosok untuk secara niskala penjaga-penjaganya di sini Ini itu sosok ular naga yang memang cukup besar sekali Di dalam Terus sosok kuda hijau Terus sama sosok tadi macan loreng Nah tidak hanya itu Banyak banget apa ya Sejarah yang ada di desa Sading ini Khususnya di Pura Kerban Langit Nanti Santi mau ajak untuk teman-teman melihat untuk tempat melukatnya Nah untuk siapa saja yang melinggi di sini Nanti Santi bahas untuk ketika Santi di dalam Pura Jadi nanti kita bisa lihat Melali lah Kita untuk melali untuk daerah di Pura Terus di area-areanya sini Terus buat teman-teman juga yang mau rekomendasi Kak Santi aku mau ke Bali nih Atau aku sudah di Bali nih mau ke Pura mana Nanti bisa di cek semua di channel Santi Dharma Chandra Kan Santi sering nangkil-nangkil ke sini Sambil video ini Fungsinya untuk teman-teman yang ingin Nangkil dan butuh rekomendasi Itu bisa Santi rekomendasikan di setiap Pura yang ada di Bali Semoga Santi diberikan kesehatan Jadi Santi bisa nangkil-nangkil ke Pura Dan bisa banyak belajar Di setiap Pura yang ada di Bali Jangan kemana-mana tetap di channel Santi Dharma Chandra Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah baiklah untuk di sini Santi untuk menjelaskan Setiap sudut yang ada di Pura ini Kita lihat di sini Ini adalah salah satu Taman Beji yang ada di Bali Khususnya kalau untuk sekarang Kita konsentrasi ke Taman Beji yang ada di Pura Kerban Langit Tepatnya di Desa Sading Mengui Kita masuk dulu Nah kita bisa masuk untuk di sini dulu Nah di sini kita bisa lihat Ini ada kit untuk pancarannya Nah ini Taman Beji yang ada di Pura Kerban Langit Jadi buat teman-teman nih Kalau mau sembahyang naik ke mana Ke goanya Untuk ke Pura-nya Disarankan untuk ke mana Meluka dulu Agar kita bersih dulu ya Setelah itu nanti kita lanjut ke dalam Oke nanti kita lanjut lagi Untuk setiap area yang ada di Pura Nah sekarang Santi mau ajak nih Buat teman-teman Kita bisa namakan untuk programnya Santi Dharma Chandra Ini adalah nangkil secara virtual Jadi buat teman-teman nih Yang mau ke Bali Belum nangkil ke sini Bisa dilihat dulu Diakses dulu Untuk di channel Santi Dharma Chandra Nah kita lihat di sini Ini kawasannya cukup asri banget ya Cukup apa ya Sejuk karena banyak pohon-pohon Terus Di sini juga Ini ada Ada Kayak aliran sungai gitu Aliran sungai Nah Oke Untuk aliran sungai Nah kalau untuk di sini Memang ini adalah Pelinggian Pelinggian siapa Kak Gitu kan Nah ini adalah Pelinggian di Segara Batu Bolong Mungkin di sini juga Tempat Beliau Ibu Ratu Laut Selatan Juga di sini Melinggih juga Di dalam gua Terus Ada Cerita yang cukup Seru Pertama kali Santi ke sini itu kan malam Malam kan memang Gak ada pemangkunya Gak ada Apa ya Yang jaga lah Waktu itu Jadi Santi gak bisa tuh Masuk ke dalam gua nya Karena kan di kunci kan Akhirnya Santi tengah malam Meditasi di sini sendiri Meditasi di sini Di sini sendiri Nanti apa Di sini Di sini memang Untuk area Sungainya Di sini Bisa dilihat Jadi memang ini Juga ada Campuhan juga Campuhan itu adalah Pertemuan air laut Sama air sungai Di sini Nah ada yang unik Ada cerita unik Untuk di daerah Sini Jadi kalau memang Apa Ibu-ibu yang dari Desa Sading Yang hamil Dan hamilnya itu Pas Apa Ukunya pas Tumpu wayang Jadi harus Munas atau sembayang Di Apa Di area Di sini Di sini tadi Nah terus Di sini ada Siapa aja Sosoknya Memang Di sini Sosoknya Banyak sih Cuma yang Lebih Sosok Hitam Tinggi Besar Tapi beliau Tapi beliau Gak jahat Bukan yang Sosok yang Jahat Cuma Sosok yang Mungkin kalau orang Lihat Di Jawa Atau Jakarta Itu nyebutnya Sosok Genderu Genderu Sama Genderu Karena ini Sosok Laki-laki Sama Perempuan Yang memang Cukup Besar Sekali Cuma Kalau Santi Belajar Dari Sosok Sosok Beliau Ini Memang Sudah Penjaga Yang sudah Cukup Lama Di sini Sudah Dari Dulu Sudah Yang Menjaga Di sini Dan beliau Sosok Yang Sangat Baik Yang Sangat Melindungi Area Ini Jadi Teman-teman Kalau Ketemu Sosok Sosok Seperti Itu Jangan Langsung Sosoknya Serem Sosoknya Jahat Kadang Beliau Itu Yang Penuh Kasih Sayang Kadang Kalau Kita Lagi Sakit Atau Ada Kurang Baik Ada Di Badan Kita Ada Yang Ikutin Kita Yang Kurang Baik Kalau Kita Niatnya Bagus Niatnya Tulus Dimana Aja Khususnya Ini Kalau Santi Di Bali Beliau Bisa Ngambil Hal Yang Kurang Baik Di Badan Kita Dan Beliau Sangat Penyayang Sekali Dan Baik Sekali Mungkin Sosoknya Cukup Besar Tinggi Hitam Cuma Memang Supus Beliau Cukup Luar Biasa Dan Melindungi Kepada Siapapun Yang Punya Niat Baik Kemana Aja Baiklah Nanti Kita Lihat Lagi Untuk Di Setiap Area Yang Ada Di Pura Keraban Baiklah Pemirsa Santi Dharma Chandra Tadi Kan Santi Sudah Nunjukin Tempat Melukatnya Nah Sebelum Masuk Disini Santi Mau Ada Cerita Unik Yang Ada Di Pura Kerban Langit Nah Di Pura Kerban Langit Ini Terkenal Ketika Pemede Atau Umat Sedarma Untuk Meminta Keturunan Kenapa Seperti Itu Ini Ada Ceritanya Dari Raja Sri Udayana Beliau Adalah Salah Satu Raja Yang Ada Di Bali Waktu Itu Tahun 923 Nah Pada Waktu Itu Beliau Belum Memiliki Keturunan Belum Memiliki Anak Akhirnya Beliau Dapat Pewisik Dari Gunung Agung Sehingga Untuk Nunas Tirte Yang Ada Di Pura Kerban Langit Nah Jadi Untuk Tirte Yang Ada Di Pura Kerban Langit Ini Dipercaya Bisa Untuk Siapapun Umat Atau Semeton Yang Belum Memiliki Keturunan Belum Punya Anak Atau Ingin Memiliki Anak Untuk Munas Tirte Di Sini Agar Mempunyai Keturunan Dari Sejarah Yang Kita Pelajari Dari Raja Yang Ada Di Bali Tersebut Itu Adalah Salah Satu Keunikan Yang Ada Di Pura Kerban Langit Nanti Kita Bisa Di Area Di Pura Ini Terus Nanti Kita Belajar Siapa Saja Yang Melinggah Disini Terus Siapa Penjaga Disini Nanti Tetap Dikupas Di Channel Saludar Darmacandra Suks Semua Nah Sekarang Kita Memasuki Untuk Area Pusatnya Yaitu Di Dalam Gua Panas Ini Dibantu Sama Kak Ivan Yang Asli Dari Desa Sading Nah Ini Untuk Akses Luar Disini Kita Bisa Lihat Kalau Disini Juga Ada Tempat Melinggihnya Ibu Ratio Selatan Kita Bisa Lihat Disini Nah Disini Ini Untuk Area Kenapa Kita Dinamakan Kura Kerban Langit Jadi Ini Langsung Akses Kita Bisa Langsung Melihat Langit Nah Kita Bisa Lihat Langit Disini Nah Disini Nanti Ada Sejarah Pisah-pisahnya Yang Ada Di Pur Ini Jadi Nanti 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 Bisa Ada Di Setiap Pergiatan Agama Hidup Oke Kita Lanjut Ya Baiklah 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 Saat ini Nanti Sudah Di Jeruan Yaitu Yang Di Guanya Tempat Persembayangan Kura Kerban Langit Nah Untuk Teman-teman Bisa Disini Kenapa Dinawakan Pura Kerban Langit Untuk Menjelaskan Secara Bahasa Indonesia Jadi Kerb Itu Kalau Dibahasa Bali Adalah Artinya Atap Nah Kerb Kan Atap Langit Langsung Langit Langit Langsung Langit Nah Ini Atap Langsung Langit Tadi Fancy Juga Bertanya Sama Sama Pak Mangku Ini Seng Air Sesean Sesean Ini Ini Bisa Dari Sebing Sebing Ada Dibuah Seperti Itu Nah Untuk Yang Disini Ini Memang Agak Sese 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 Cuma Ini Asalnya Dari Mana Belum Ada Yang Tahu Ini Sudah Ratisan Tahun Yang Lalu Dan Pas Nangcir Kesini Memang Kenal Beliau Tadi Adalah Pak Mangku Cepet Yang Sudah Memberikan Wujangan Wujangan Buat Kita Untuk Generasi Nah Tadi Kan Sudah Pas Jelaskan Untuk Sosok Sosok Yang Pas Nanti Disini Lagi Diskusi Sama Pak Mangku Memang Yang Dominan Disini Sosok Naga Sosok Naga Sebagai Beliau Rencangan Atau Panglima Penjaga Nah Buat Teman-teman Siapa Sikah Untuk Yang Melimbing Disini Nah Kalau Disini Adalah Ada Beliau Rasu Gede Nyenang Mungkin Teman-teman Tanya Nih Menjelaskan Secara Bahasa Indonesia Jadi Biar Teman-teman Rasu Gede Nyenang Kalau Nyenang Itu Bahasa Bali Kalau Artinya Itu Giem Giem Atau Memang Sudah Sampun Meligri Disini Dan Beliau Adalah Tangan Kanannya Dari Ratun Yang Saki Jadi Beliau Memang Untuk Menas Tambel Menas Untuk Bagaimana Kita Untuk Pengobatan Manifestasi Dari Dewa Wismu Jadi Untuk Kelipatan Makanya Kalau Untuk Sembayang Disini Disarankan Untuk Meluka Dingun Di Beginya Jadi Agar Taksu Dari Beliau Atau Berkah Dari Ratu Mahjid Tersebut Bisa Membersihkan Diri Kita Secara Skale Dan Skale Terus Ada Juga Ratu Ayu Ratu Ayu Ini Sosok Beliau Yang Sangat Cukup Cantik Sekali Jadi Buat Teman-teman Nunas Taksu Taksu Itu Artinya Berwibawa Berkarisma Kalau Misal Nanti Jadi Presenter Atau Host Jadi Biar Lebih Metaksu Atau Teman-teman Yang Menari Biar Metaksu Untuk Menari Boleh Menunas Kesini Nangkil Disini Atau Yang Semimang Atau Kejabat Atau Apapun Setiap Profesi Guru Dan Lain-lain Itu Bisa Menunas Taksu Kepada Beliau Yaitu Ratu Ayo Disini Tidak Hanya Itu Disini Memang Melindihnya Banyak Terus Ada Juga Ibu Ratu Laut Selatan Karena Tadi Ada Persimpangan Dari Segar Batu Bolong Yang Ada Di Depan Dan Beliau Melindih Juga Terus Buat Teman-teman Mungkin Yang Apa Mungkin Ini Kita Percaya Hidup Budha Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipisahkan Nah Buat Teman-teman Yang Menas Taksu Perjeki Perdagangan Dan Lain-lain Itu Nanti Bisa Di Jewi Kuan Seperti Itu Karena Disini Memang Beliau Dilunjukkan Seperti Kita Lihat Disini Ini Ada Ini Yang Biyo Biyo Adalah Ibu Ratulat Selatan Yang Memang Tempat Persimpangan Dari Batu Bolong Disini Dan Beliau Dilunjukkan Jadi Ini Adalah Rekomendasi Pura Buat Teman-teman Yang Mau Nampil Untuk Ke Bali Baiklah Terima kasih Semoga Santi Ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Pak Mangku Sudah Memberikan Ilmu Dan Manfaat Yang Luar Biasa Terus Terima Kasih Juga Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Di Channel Sati Dharma Candra Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Semoga Kita Bisa Memberikan Energi Yang Positif Kepada Semoga Kebaikan Datang Dari Segala Penjuru Arah Mari Kita Tutup Dengan Doa Dan Para Mas Santi Om Santi 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 dunia agama hidup juga semangat untuk montennya akan di setiap daerah itu Pak Pura banyak biar bisa terekspos di semua media yang ada di apa platform kalau anak muda semangat banget untuk ke Pura Raya ngiring gitu di mana semua ini berarti anak-anak untuk peran anak muda terutama ya terhadap ya burung tempat-tempat susu lain terutama yang menyentuh di program langit yang saya alami yang sangat banggu sekali di sini ada dua versi anak muda yang seringnya satu versinya ke persisannya sebagai pelajar pelajar masih pelajar nih siswa siswi nganyah gelau gitu anak-anak bersama-sama dunia tapi menghersif masih bersih-bersih gitu biasanya pada calon menajaran Oh oke kembali-kembali kemudian bersabuk itu dia menukar melukar bulan ini menjadi sebuah itu membagi yang ke dalamnya tidak lain jualnya untuk sama-sama untuk berkembang yang untuk saya kasih selamat pendidikan ajar di sekolah sama apa-apa dunia kemudian di bawah di sekolah oh di sekolah katanya depan-depan begitu geng-geng-geng ada versi yang kedua anak muda memang ada di luar pelajar sesuatu ada disinanya organisasi yang tidak formal ada yang formal ada juga masyarakatnya juga hanya sekali melukat tapi sudah melukat itu sama juga bersih-bersih ada yang menanam pohon-pohonan kita pada pohon menanam dia itu bersih ada juga yang seneng di sungai itu supaya ada ikan oh ya bener-bener menyebabkan bisik dipikikan gitu ada mancing disana itu ada yang juga penyakitkan kuih ya ditempatkan di taman gigi itu lebih terang-perang juga bagus sekali jadi semuanya banyak satu menyangka lingkungan yang dapat semangatnya jadi itu diperlengkauan yang berbeda sekarang sehingga hari-hari-hari yang besar jualan atri karena secara suami itu tempatnya dia malam berarti apa semangat dari Pak Mangku untuk apa memberikan pencerahan ke anak-anak muda dan berarti dengan kegiatan kita sering apa spiritualnya secara positif juga nanti juga menurut aku bisa menjadikan generasi bangsa yang luar biasa khususnya di generasi agama hidup ya semoga nanti ada presiden dari generasi agama hidup semoga aja jadi secara apa nih skala secara skala di belestui sama keluruh nusantara semangat buat Pak Mangku karena sakunnya ya untuk disini sebelumnya beliau ini desa adat di sini ya kan Pak Mangku dengan Bapak nama lengkapnya adalah Bapak Iketut Witerah Witerah semoga Pak Mangku sehat selalu nanti nanti mau membedakan salah satu gitu disini tadi untuk apa dan ilmu yang dari Pak Mangku nanti mau nge-flok disini ya semoga nanti teman-teman yang mau nangkil disini apa bisa semangat yang dari luar balik Sampai itu dimana sih kok curah ada guanya ada langitnya lihat langit masuk itu di menguibadu itu kurah kerabat lagi tuh selalu baiklah Pak Mangku sebelumnya kasih ucapkan terima kasih untuk Pak Mangku ini kan memang tempatnya kalau itu bisa dilihat kan cukup sakral sekali jadi pas waktu ngobrol sama Pak Mangku kedepan tadi memang nanti dilihat ini aku bukan dilihat ya kayak yang yang pasti terasakan kalau itu adalah sosok ular besar memang sosok naga yang cukup apa melingkar di dalam gua ini makanya tadi kami tanya kepada Pak Mangku ada sosok ular enggak itu siapa kan tadi menanggak sih Pak Mangku itu ada kejadian apa ya listis atau di turun ini atau perawatan itu bagaimana terima kasih di dalam burung ini di Jeroan ini namanya Jeroan 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 ini kan jauh petengah dari sisi ini kamu mendalel bagi yang mendalel kalau di sini kebanyakan dan banyak sekali bukan yang bisa ada banyak sekali orang yang geraukan perawatan biar yang geraukan ada yang geraknya seperti ular Oh naga itu naga itu sebenarnya adalah ancangan Jeroan 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 yang meniliki orang mati yang menjaga itu adalah membuatkan naga yang kedua adalah dopa macan macan yang menjaga tempat ini kemudian tidak jauh yang darah lingkik itu berdarah artinya tempat dia di mana-mana itu jangan yang tinggi jadi kalau kerauhan itu yang sering kalau kerauhan dengan ancangan berarti kapasitasnya dia seperti ular Oh gitu ya berarti di sini ya kalau kapasitasnya seperti itu orang Bali sendiri atau memang ada orang luar yang kerauhan atau bagaimana pada umumnya kalau kapasitasnya sebagai macan menurut gini dia itu aja kalau udah itu jarang udah itu jarang kadang dia cuma dihubungan bukan ancangan cuman ya transportasi juga yang diberkati kemudian itu biasanya kerauhan itu ada dua kerauhan dan dua kerauhan ancangan cuman 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 terima kasih saya tidak memandang itu saya tidak menghormati karena ada di area asli ini saya akan menjawab kemudian saya tanya siro sami rauh pakai bahasa bali Lalu memang dia ancangan, dia tidak mau hidup Mungkin dia gerak-gerak, gerak-geraknya itu Kemudian kalau itu berdarah, tidak lama dia Tidak lama? Itu mesik saja Oh gitu Kalau dia ke dunia, betul? Apakah sudah benar? Tidak ada kesalahan? Tidak ada kesalahan, sangat benar, yang akan salah-salah Tidak ada kesalahan, itu saja Tidak ada kesalahan, itu saja Tidak ada kesalahan, itu saja Kemarin kan sempat, odalanya baru kemarin ya Pak Itu apa sih odalanya itu Pak? Akan saya bilang di Rebukir Rebukir berarti tanggal 3 Januari kemarin? Itu kemarin pada tanggal 3 Januari 2024 Ya pada saat apa kesini, juga ada yang terauhan Memang itu berkarya di Rebukir Tidak ada yang terauhan, yang sedon Oke Jadi kan apa, Seting mau tanya juga nih Misalkan ada pembentuk dari luar Bali Atau memang ya dari Bali tapi yang jauh-jauh gitu Tapi ini kan nggak 24 jam, karena kan tadi tadi ada gemboknya kan? Iya Kalau mau nangkil, itu biasanya jam berapa sampai jam berapa sih Pak Mampu? Kalau untuk, biar diinformasikan kepada pemerintah Betul Begini, kalau penangkilan itu saya kasih waktu dari jam 9 pagi Sampai jam 6 6 sore Setelah istilahnya sampai Udah bertaruh surya, usap Dia akan penang Oke Afas Pak Itu jadi mutalan Lalu jam 9 saya buka itu sebabnya Sehari bulan depan itu saya meresih untuk membersihkan Keriangan itu Pertama ke-13 Sekarang jam 9 Sampai jam 9 Dapet Sih Saya siap untuk menang Kemudian apa sebabnya pakai jam 6 Karena jam 6 Setelah matahari terkena itu jadi pengukar itu bukan milik oh jadi secara misalnya beralih beralih ya baik ancangan disini kan adik tahu suka dini semua ini ya pokoknya begitu tapi saya bukan yang menggori bukan begitu karena sudah ada bukti saya larang orang itu melukat jam setengah tubuh karena udah diambil alisa mascar bisa nabrak dia melukat Oh jadi tidak memperken saya sudah memindahkan aturannya jangan melukat jam 6 lebih aku matahari sudah terbenar saya telah menuju mudah saya sebentar aja gitu dia udah malu lupa dulu tapi apa ternyata ternyata dia aku melukat dua heran sama sama istri tau-taunya disana tiga orang ada orang kecil jadi yang selanjang nah itu tiga jadinya pokoknya dia itu lari ke atas melakukan potas saja bahwa ada orang kecil jadi saya ngikutin rinding saya saya kesana itu tidak ada siapa saya itu cuma mengingatkan bukan berbahaya nah itu udah adanya jangan sekali-sekali diambil waktu orang itu untuk kita itu maksud berat jadi kita menurut Pak Mangku itu sudah ada bagian-bagiannya ya bukan melarang tapi secara misalnya sepertinya begitu karena dari leluhur saya ditahukan saya begitu jangan coba-coba itu jangan langgar ternyata dilanggar itu begitu tapi tidak membahayakan begitu cuma memperlihatkan bahwa jam ini waktu ini adalah dunia saya coba-coba nah ini ada poin penting yang saya tanggup memang apa ketika kita nangkit kemanapun kita harus apa mendengar dan apa menghindarkan menaati peraturan yang dari pemangku yang apa ketika seperti Pak Mangku disini Pak Mangku sudah beritahu kita harus nurut Pak Mangku yang sebagai pembedahan gitu kan Mas Mertan juga tidak berani juga keras tidak boleh tahu lebih itu ya sudah tidak apa yang memberikan dedikasinya untuk apa ngayah merawat pura tetap enggak semua orang itu mau loh itu juga meluangkan waktu dan benar ngasih Pak Mangku kalau bukan Pak Mangku tadi disini Pak Mangku Pak Mangku sendirian di pojok saya mau aku kita udah tugas jadi kita memang harus menghormati beliau karena tidak semua orang itu bisa menjaga untuk di tempat di tempat area struktur seperti ini pembina sehati murut ya jadi jangan misalkan udah jam 6 udah di apa di pokokan sama Pak Mangku udah jangan meluka terus nanti nabrak aja sendiri nanti kalau ada apa-apa aja betul kan mamang ini bukan tempat mandi beda berarti teman-teman diganti bawah mandi sama melukat itu berbeda ya ya berbiasa langsung sama Pak Mangku nanti nanti mau apa izin juga ambil gambar-gambar gitu di tempat melukat terus sama anak untuk disini nanti mau jelaskan siapa yang disini yang mau datang Pak Mangku mungkin teman-teman udah lupa nih setahun yang lalu gitu kan jadi saat ini mau flashback dulu di sini terus sama aku semoga desa Sading tetap berjaya terus terpaksa sehat selalu dan kaipan sebagai kameramen tadi mancing ya kan mancing di tukang Kak bantu Kak aku bilang kayak gitu ternyata kaipan mau untuk apa bantu kegiatan semoga jadi karma baik buat kaipan ya terima kasih ini orang asli orang asli akam si akam si anak kampung sini ya itu banyak lagi oh satu banjar luar biasa terima kasih baiklah nanti selanjutnya baiklah pemirsa Sadi Dharma Chandra saat ini Santi berada di BG di perabatan langit dan sekarang saatnya mau terima kasih 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 terima kasih